Intro Oke apa mau Toto Kita mau tanya-tanya ke Jumi apa aku bikin Apa waktu itu bikin itu? Biasa Tribunner Kalau jam-jam begini itu waktu lapar Selesai semua halaman Sudah kita dimakan nasi kuning? Sudah kita lagi makan nasi kuning Tapi saya Tetap di Tribunner Susu Wuuu Mau gak deh? Tuh Pasti kita mau ajakan lagi tanya-tanya Penanggung jawab halaman Toto Apa yang dia Mau berikan buat Tribunner semua Cuma deh Gitu 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 selanjutnya tahapan selanjutnya mulai masa tempahnya 26 September terus juga besok atas akhir penyerahan laporan dan tempahnya jadi semua konforses sekaitan dengan banyak kekhawatiran banyak pihak terkait pelaksanaan kita kelar juga diskusi kolom dosen yang memahas akhirnya dan sejumlah akademisi dan pada intinya pemerintah kan sudah memastikan PKD itu tetap di tanggal 6 September tapi yang menjadi catatan perusahaan untuk mewujudkan PKD sehat pertama perlu regulasi yang kelas regulasi sudah ada untuk keindakan yang tegas betul jangan sampai tawa jangan sampai sudah dilarang bisa untuk kerumun ini kan sudah dilarang nih ini masih ada karumunan baru tidak diubarkan satu dibiarkan pasti mulai dua bikin kerumun tapi kalau satu dikintar tegas pasti semua sudah bersurat mungkin ini orang KPU ke India datang yang kiri itu hari ada di situ saya lihat ngumpul dia di patung ayamnya di Widayah tidak tahu kenapa tiba-tiba itu hanya dicatatannya juga ada tapi dengan betul-betul penerapan protokol kesehatan malah ada salah satu akademi yang bilang anak SD saja SMA sudah dari kenapa ini tidak coba untuk meminimalisir misal kerumunan ini salah maksimalkan itu melalui banyak platform jadi intinya juga sama-sama seluruh daerah yang berpilkada menghasilkan pemimpinnya oke tapi masyarakat tetap terjamin keselamatan dan kesehatan yaitu tadi ada regulasi ada tindak tegas jadi cantiklah besok kita 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 oke lah demi tribunner semua ini kita total kita pasti tribunner kita tidak ditulis disitu oh mohon maaf laporannya tidak ada karena pokoknya kita itu biar lagi mau kiamat ini tetap jadi meliput tetap 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 kita tahu kakak cempat oh kakak ripet dari mana? oke semuanya 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 kalau kamera 350 derajat begitu? dan di sudut pasti ada assalamualaikum walaikumsalam walaikumsalam jumpa lagi dengan preview koran tribun timur jumat 25 september gajian gajian apakah kamu cari begitu setiap hari begitu pemirsa setiap hari ada yang selalu tunggu alhamdulillah saya yang pertama komen alhamdulillah saya penonton pertama bagus ini yang mau dikasih nanti hadiah saya juga tahu yang penonton oke tribuners menantikan review koran khususnya khususnya halaman khususnya halaman superbol besok ada review pertandingan antara Chelsea melawan Barnesley masih dengan itu Carabao Cup tribuners pada tadi subuh Chelsea menang dengan skor berapa ini tribuners? apa aja gue bilang 6 6 5 jangan main main Chelsea tribuners handal nih sekarang ini oh memang iya itulah pokoknya dikasak habis tim-tim dari kasta 2-3 jangan main kasih bernapas jadi jangan lewatkan tribuners besok koran superbol review Chelsea mengkasak merambah sini oke apa lagi Oca? virtuan lagi besok ini lagi padat-padat tribuners seperti halnya hari ini juga banyak-banyak pastika Oca tadi merasakan banyak-banyak sampai tertundaki jadwal tertundaki satu jam gara-gara itu di pencabutan nomor ada itu iya banyak dadah ada 3 KPU apa karena itu berarti disuka kita lupa iya tidak ada temen disitu dipesan sama KPU ada hehehehe 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 besok virtual tribun timur hadir dengan obrolan otomotif pada jam 2 siang membincang bagaimana strategi kalau Toyota pada masa pandemi ini untuk meningkatkan penjualan mobil itu kata Oca ya bersama host Sakinah iya dan satu jam kemudian ada tribun bisnis forum iya temanya soal iya kan dengar-dengar kan tribuners Kerajaan Arab Saudi membuka peluang untuk umroh hehehe ya misalnya nama itu aduh bodoh beberapa agen travel di Pakastar soal seseratan mulai siap-siap untuk menyiapkan ibadah umroh seperti itu biasanya kan akhir-akhir tahun kamu sudah mulai start akhir tahun sampai awal tahun depan biasanya nah itu akan mengincang tribun bisnis forum dengan host Sukmawati Ibrahim jam 3 sore oh masih ada lagi jam 4 30 ada bincang kampus jadi emang iya hmm yang hadir ini adalah perwakilan dari kampus Universitas Megariski Unimers itu yang kampusnya diantang iya betul banyak masih kanunya itu iya yang dulu dari Stikes kesehatan dan SDKIP tergabung menjadi Universitas Megariski Tribun akan dicoba menggali ke keunggulan-keunggulan dari kampus ini ini bersama eh apa ya ada wangile rektor yang agak gelis di sana gitu jadi akan lewatkan kemudian kemudian malam harinya ada sulsel yang premium pasti kita ucap tau kenak mudah nandalanin iya iya bang jadi Tribuners besok nantikan untuk 4 bulan dalam waktu berapa jamnya mungkin sekitar 6 jam disitu Tribuners oke oke saya dengan kak Rim jajan jadi apa ini kita mau sampaikan ke kakudi nih eee jadi kita ambil di Palopo ini kita ambil itu yang menonjol itu di DPRD Palopo kenapa DPRD Palopo? Ini fraksi demokrat dilaporkan ketua DPR sama wakil ketua satu DPR, itu terkait pelanggaran tata tertib dalam hal persetujuan peminjaman daerah. Jadi ini sudah bergulir sejak 2019 lalu, itu DPR mengajukan utang, mau utang sama PT SMP Persero, utang waktu itu dia ajukan utang 103 miliar namun yang disetujui 99 miliar, persetujuan ini hanya ditandatangani ketua dan wakil ketua saja. Dengan alasan, pernah dia bawa 5 fraksi ke Kemendakri. Memang, itu memang terjadi, cuman silang pendapat antara fraksi demokrat ini dan beberapa panggung terima dengan ketua dalam hal persetujuan ke Kemendakri. Memang Pemkot Palopo lagi mengajukan utang untuk pembangunan menara payung, menara payung itu seperti Lanmar, di dalamnya nanti ada pembagian zona daerah kuliah dan kasut, daerah olahraga, cintramata dan sebagainya. Kalau tidak salah ada tujuh zona nanti di dalamnya. Itu nanti pembangunannya pas di depan istana deratuan lu di Palopo. Selain itu, kita juga ambil tentang di Pilkada Sulbar, di Pilkada Mamuju itu ada dua kandidat. Itu Sutina Petahana, Hapsi Hapsi dengan Sutina Akdo. Ini adalah lawan incumbent ini, Sutina Akdo mengajukan, tadi kan ambil nomor urun. Langsung juga diajukan ke bawah seluruh laporan 40 dugaan pelanggaran petahanan. Nah, salah satu laporannya itu adalah terkait mutasi. Yang memang beberapa bulan lalu atau beberapa bulan lalu itu dikelar di Pemkot. Masihnya tidak bisa nih. Ya, mestinya 6 bulan sebelum maru. Lain halnya di Pilkada Goa dan Soping, meski menghadapi dua kutat kosong, tapi ini Pak Bupati, mereka ini jadi dalam tantangan surat suara, mereka tetap harus memilih berada di mana. Kalau di Goa itu ada di kanan, Soping itu ada di kiri kutat suara. Jadi, berarti kalau di kiri, gambar kandidatnya berarti di sebelah kanan kotak kosongnya. Sebenarnya, dan keduanya ini, meski dibayang-bayangi kondisi ada Pilwa di Makassar tahun lalu. Iya, betul. Tapi, mereka tetap optimis mampu merauk suara di atas 80%. Maju terus, Adnan dan Andi dulu. Eh waku Adnan. Eh waku. Eh waku gua. Eh waku gua. Dua poloki. Dua poloki. Siapa pendukung? Dua poloki. Kalau kita ke Gugading? Ya. Dua poloki juga? Apaan? Naskarin atau... Sop saudara? Adnan tau. Oh, katawan. Siap. Dua poloki. Dua poloki. Siap lagi, Kak Gugading? Ada yang lagi? Ada yang lagi? Tadaaa. Tadaaa. Oh, ada Mikkel. Eh, eh. Dekat kami. Oke. Sop saudara. Sop saudara. Sop saudara. Sop saudara. Amin. Sop saudara. Sop saudara. Sop saudara. Sop saudara. Sop saudara. Nah, kemudian informasi lain ini sudah ada Firz Andika dan Abdul Rahman yang sudah kembali ke... Kembali mahasiswa? Iya, ada nih. Oh, banyak. Ini tiba-tiba. Tiba-tiba malam ini hari kami semalam. Oh, tiba-tiba malam ini. Tiba-tiba. 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 Terus. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba dengan rangawan kalian atau lain, namun sebarmu itu itu pentingnya mereka yang harus soptes dulu. Tiba itu... Udara. Nah, itu soptes sangat penting untuk mengetahui apakah terpapar atau tidak ya. Karena ini memang corona sangat berbahaya sehingga harus ngлушung sudah, para pemenin Kemani Semester. Nah, sehingga dengan bergabung, rahmatis Di Osvesta akan dearta Kita Mingkadra dan juga Harvardnya sudah kembali juga beberapa pemain yang lain added nih. maka skuad BSM untuk menghadapi lanjutan 31 sudah cukup siap kita uang siap metribuner menghadapi persi raja rakyat tanggal 4 Oktober mendatang semoga menang kemudian juga dari jelita properti kita ada informasi dari di Citra Lensi Telosan Makassar yang melakukan acara seremonial pemilihan kulit del South Office atau judung pertantoran yang mereka kembangkan hari ini ya jadi manajemen Citra Lensi Telosan mengambangkan kemen unit dan dihadiri oleh sekitar 50 calon user jadi calon user ini akan membagi unit-unit yang mana saja akan dihadiri oleh kita ketika gedung kantornya sudah akan selesai nah selain pemilihan unit juga dirangkaikan dengan pemasangan top atau gedung kampus busuk apa gedung kampus Ciputra Business School jadi dia tahu dia jadi selain apartemen gedung perkantoran di kawasan Lensi Telosan Makassar juga akan ada fasilitas pendidikan jadi seperti apa lengkapnya Pak Cekirin Tribun Timur Besuna Tribuners oke deh kakak Miki daaaah kakak Udi Hai kakak Pak Risa pasti kita penguasa kampus sekarang penguasa kampus kita banyak tundukkan dosen-dosen dan rektor-rektor betul kan? Insya Allah hehehe cintakan kepada kampus Apatah ya kan? yang paling mantap sekali beritanya semua berita kampus itu mantap kan? yang kita pilih besok di Tribun Kitak tak? iya besok itu kita di halaman 12 kampus ada beberapa berita yang pertama itu ada calon di kampus baru di Tribun Hasil Makassar ada satu calon di kampus baru namanya itu Ciputra School of Business JSP nah dari namanya saja ini bisnis tribunals nah jadi ini sementara pembangunan tribunals lokasi ini itu di CPI di Hirno ke sana hari ini proses topping off atau pemasangan atap jadi dipersiapkan tahun depan sudah mulai terima kasih sobaru di kampus Ciputra Ciputra 10 kampus ini dan siapa tau ada yang mau kuliah di saat ini kampus ini menyiapkan beasiswa beasiswanya nanti sampai 100% tribunals bisa kuliah gratis sampai 1 orang ada syaratnya ketentuannya iya 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 silahkan di cek cek terus ada juga berita dari khas minyak hari ini khas menambah 2 profesor baru 2 profesor baru jadi total profesor ini khas sekarang ini 2 guru besar ini merupakan yang ke-13 dan ke-14 tahun ini sepertinya selama 9 bulan pun khas mendapat 14 profesor baru sepertinya banyak guru besar sepertinya selamat namanya itu profesor dia guru besar di bidang apa di Fakultas Kesehatan Masyarakat nah namanya ini Prof Anwar dan Prof Setang Abdul Rahman dan Prof Anwar ini guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat jadi FKM apa UNH sebetulnya FKM bisa berbangga ada guru besar lagi kita juga ada pesa dari UIN, Rektor UIN, Prof Hamdan Juhanis yang menitik pesan ini untuk para alumni UIN kemarin kan UIN sudah 481 ini menitik pesan supaya para alumni supaya bagaimana bisa kembali ke masyarakat bukan diterima dengan baik pesannya seperti apa ini dibaca saja besok itu aja Tribuners oke Udah kekudi kita selamat menikmati lawaki maha yaaah 江湖 yang Terima kasih telah menonton!